Misalnya masalah pendidikan, pendidikan menjadi salah satu entry point untuk membangun sebuah bangsa kuat, berdaya, dan dihargai secara internasional dimulai dari levelitas akademiknya, yaitu di levelitas pendidikan. Masalah perempuan, masalah bullying terhadap anak, gitu. Kadang-kadang saya sebagai perempuan itu gregetan ya ketika ada kasus anak-anak yang tidak bersekolah, atau anak-anak yang diperlakukan oleh teman-temannya, oleh teman sebayanya diperlakukan bullying, gitu ya. Ini banyak sekali. Nah, apakah kita perlu ada satgas untuk di sekolah-sekolah? Tentu ini memakan biaya yang banyak kalau kita mendirikan satgas. Maka dibutuhkan sumber daya manusia tenaga guru yang memang menjadi full dalam aktivitasnya sebagai tenaga pendidik. Kita berjuang sebagai aktivis perempuan ini udah hampir 25 tahun ya untuk melakukan kestaraan dan keadilan gender. Sesuai dengan hal-hal yang diratifikasi oleh Indonesia. Coblos, nomor 4, Golongan Karya.